Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sebagian sudah dipanen Sudah diturunkan Karena berhubung yang memanen 1 hari 2 kapling Jadi 2 kapling itu 4 hektare itu Satu orang Memang luar biasa ini sudah turun Ini buahnya sudah turun Perundulannya itu sudah turun juga Nah ini yang sebelahnya ini Mananya dijual di non plasma Jadi ada beberapa anggota yang Sudah keluar dari plasma Pada dijual di non plasma Cuma harganya beda Mahal yang di plasma daripada non plasma Ini kebunnya sama Umurnya sekitar 30 tahun Nah Man-man tahun 98 ini Jaraknya Sawit ke sawit Jarak sawit ke sawit Eh 9,5 9,8,5 Antara jarak ke jarak ini bro 9 jarak 8 Oh antara ini Maksudnya gini jarak antara sawit ke sawit 9 Yang di tengah ini Maksudnya ini 8 8,5 8,5 8,5 8,5 Ada yang tanya gitu loh Nah itu jaraknya 8,5 9 Tapi nasi yang baru besok kan dirapatkan Cuma ini tahun penanaman tahun 9 Eh 89 89 Penanaman tahun 89 Begitu intinya seperti itu Ini tingginya sekitar 12 sampai 14 ya mas ya 14 lah 14 lah Maksimal batas maksimal 14 meter lah Begitu Jadi kawan-kawan yang tanya kemarin Kemarin tanya jarak antara sawit ke sawit itu 9 Cuma pasar pikul di tengah ini 8,5 8,5 Maaf kemarin jawabnya hari ini ya Gitu Ini Semua Sini rata-rata dijual di plasma Cuma kembali Ada yang beberapa yang dijual di non plasma Tuh Sudah selesai ini Gitu Sudah selesai ini Gitu Tuh Nanti masih ayin namanya Mas ayin ya Mas ayin ya Tuh Entah ya Mestek Entah ya Masih ada ternyata Masih ada ternyata Lihat kondisinya seperti ini ya Nah ini sudah selesai mainannya ya Tinggal apa ngangkut aja Gobrok Sudah selesai mainannya ya Ini jumlahnya 6 jalur Pokok A nya Pokok A nya jumlahnya mas? 257 Nah pokok A nya 1 kapling itu 257 Ada yang 300 mas? 255 Paling banyak Paling banyak 275 Paling sikit 25 257 Kalau berbukit Oh kalau Bukit Karena yang datar itu biasanya 25 257 ya mas? Kalau berbukit 275 Berbukit masnya Curam gitu loh Pak Nah itu Seperti itu intinya Tingginya Tingginya Seperti ini Ini Sawitnya Juga terawat Alhamdulillah Terawat Pupuknya Juga terawat Hasilnya Cukup lumayan Itu Nah itu Baru dioprok Memimpannya Itu Itu Dari bangun kanan Sudah Panyaan Lagi pagi Juga Di jam 7 sudah berangkat Mungkin Karena kan Posisi pemananya Dua kapling Pemananya Begitu Intinya Memang luar biasa Ini Nah Seperti ini Ini Di jankos semua Ini pupuknya Jankos Pupuk ilpal Maupun Pupuk ginia Perawatannya Luar biasa Jankosnya Seperti ini Nah Ini Seperti ini Seperti ini Gitu Tuh Tinggal nunggu Proknya Itu ya Dia mau keluar Ditempatkan Ke TPH Oke 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 Gitu saja Video kami Sudah-sudah berfaat Dan terhibur dengan video kami Jangan lupa like, komen, subscribe Di channel Gua Plasma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Earth Tidak 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 Tidak